Ketersediaan beras pasca Lebaran Idul Fitri 14.45 Hijriah diklaim aman hingga 5 bulan ke depan. Itu ditegaskan Kepala Bulokal Tim Tara, Mercy Handayani di ruang kerjanya Senin Siang. Mercy menyatakan, stok beras yang dimiliki bulok sebanyak 15.000 ton. Jumlah tersebut tersimpan di beberapa cabang di Kalimantan Timur dan di Kalimantan Utara. Untuk mendukung pasokan beras di masyarakat, bulok masih terus menyalurkannya ke distributor dan pedagang pasar tradisional. Sekarang untuk stok ya, terutama stok, kita masuk untuk Kalimantan Katara lebih kurang ada 15.000 ton yang tersedia di gudang-gudang kita yang ada di cabang-cabang yang ada di wilayah Kalimantan Katara. Jadi untuk SPHP memang tetap kita prioritaskan dan tetap kita gelontorkan ke pasar-pasar tradisional, juga ke liter-liter modern. Sehingga pasokan untuk pasar atau pasokan untuk masyarakat tetap tersedia. Kalau dari hari ini bisa 4-5 bulan ke depan. Karena memang kita juga masih juga, karena untuk panen raya, kita di Kalimantan Katara masih menunggu dari luar ya. Artinya kita ada juga move dari wilayah bulok yang lain. Bulok meminta warga untuk tidak termakan berbagai isu. Mereka memastikan pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi pasokan beras di masyarakat. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Terima kasih telah menonton!